Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajarin di channel youtube Fajarin Baladewa Fit dan kali ini kita bakalan bahas salah satu band legendaris papan atas yaitu Kaus Plus tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya dan tim bisa semakin semangat lagi buat kontennya atau yang pengen follow-followan bisa follow sosial media kita ada atfajarin underscore baladewa kita bisa DM-DM disana seputar musik dan lainnya sebelum kita lanjut beneran, kita intro opening dulu check it out Kaus Plus sejatinya berawal dari nama Kaus Bersaudara yang beranggotakan Tony Koswoyo pada gitar lalu Nomo Kos Nomo pada drum kemudian Yon Kos Yono sebagai gitar dan vokal dan Yon Kos Royo pada bass dan vokal sekitaran tahun 1962 hingga 1969 formasi ini bertahan setelah nama Kaus bersaudara berganti nama menjadi Kaus Plus akhirnya harus merelakan keluarnya Kaus Nomo Nomo atau Kaus Nomo mengudurkan diri karena tidak bisa mengambil jalur musik sebagai mata pencaharian tetapnya Tony yang disini menjadi anggota paling senior harus mengambil personal dari luar keluarga Kaus Woyo untuk mengisi kekosongan personil Tony mengajak dua musisi yang sudah dikenalnya yaitu Kasmuri atau Muri dan Toto Air direkrutnya Muri membuat Yon Kos Woyo akhirnya angkat bicara namun itu hanya tak bertahan lama demi kepentingan pembuatan album perdana mereka dengan tajuk Dek Dek Plus yang rilis di tahun 1969 di bawah label Melody album ini tidak langsung mendapat simpati dari pecinta musik Indonesia piringan hitam album pertamanya sempat ditolak beberapa toko kaset yang katanya salah satu lagu dengan judul kalelawar dicemok oleh banyak halayak Konon Muri sempat ngambek dan pergi ke Jember sambil membagi-bagikan piringan hitam albumnya secara gratis kepada teman-temannya kemudian di tahun 1970 rebis album Kaus Woyo Sepulome Dua setelah sukses album Dek Dek Plus Kaus Plus semakin percaya diri untuk merilis album berikutnya yang berjudul Volume Dua dengan materi album yang begitu kuat dan banyaknya lagu yang berpotensi menjadi hits album ini akan dengan mudah memikat hati para pecinta musik Indonesia maka sang master Tony Kaus Woyo pun mematok angka 3 juta keping sebagai target sayangnya meskipun album ini sangat populer dan melahirkan banyak hits ternyata penjualan kasetnya hanya mencapai angka sedikit di atas 1 juta keping Kaus Plus makin memantapkan posisinya sebagai band papan atas yang tak tergoyahkan oleh gempuran band-band baru sekedar informasi album ini ditempatkan pada peringkat ke-21 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember tahun 2007 album ini kembali mengulangi sukses album Kaus Plus sebelumnya dengan angka penjualan mencapai lebih dari 1 juta kopi album ini melahirkan beberapa hits seperti kisah sedih di hari Minggu, hidup yang sepi, andaikan kau datang dan beberapa lagu anjar lainnya kemudian ada Kaus Plus volume 3 yang rilis setahun kemudian lahir dengan 12 lagu di album ini namun sayang tidak banyak lagu-lagu dalam album ini yang menjadi hits hanya lagu doa suciku yang lumayan akrab di telinga pendengar dan tak lama rilis album volume 4 dan 5 album ini ditempatkan pada peringkat ke-30 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007 lagu ke-5 dari album tersebut bunga di tepi jalan ditempatkan pada peringkat ke-80 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan oleh penerbit majalah Rolling Stone sedang untuk album volume 5 dengan lagu Nusantara kembali ditempatkan pada peringkat ke-19 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan majalah Rolling Stone pada edisi bulan Desember 2009 kemudian banyak album volume lainnya di tahun 1973 seperti volume 6 yang terdapat lagu dengan judul pelangi yang ditempatkan pada peringkat ke-92 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi bulan Desember 2009 ada volume 8 yang di dalamnya ada lagu hits seperti Diana dan ada juga setelah itu ada volume 9 dikala itu ada deretan lagu yang hits merajai musik pop macam lagu Nusantara 1 yang ada di album volume 5 oh kasihku yang ada di album volume 6 mari-mari dari album volume 7 Diana dan Kolam Susu berada di album volume 8 waktu itu puncak kejayaan Kos Plus terjadi ketika mereka mengeluarkan album volume 9 dengan lagu yang sangat terkenal Muda Mudi di susul lagu Bujangan dan Kapan-kapan dari volume 10 masih berlanjut dengan lagu Nusantara 5 dengan album volume 11 dan Cinta Buta dari volume 12 disusul pada tahun 1974 meridis album rohani dengan tajuk Malam Bersama Kos Plus berisikan sekitar 17 lagu dengan beberapa lagu anyarnya seperti Dururi Ram Kasih yang Abadi dan Lahir Putra Maria Natal Bersama Kos Plus ini diedarkan hampir berbarengan dengan album Kasih Dahan Bersama Kos Plus bahkan saat itu hari peringatan hari Natal juga hampir bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri oleh karena itu sempat terjadi pro kontrah mengenai terbitnya dua album yang bersifat beda kutub ini bahkan sampai hari ini masih ada saja yang usil bertanya apakah sebenarnya agama dari personil Kos Plus kala itu di tahun 1974 sekitar 20 album berhasil mereka rilis macam The Best Of Kos Plus Volume 1 yang merupakan album ke-15 dari grup musik Kos Plus yang rilis pada tahun 1974 yang berisi 12 lagu terpopuler dari era Kos Plus bersaudara hingga Kos Plus yang telah dibuat dengan aransemen baru kemudian ada album Another Song For You adalah album yang berisi 10 lagu yang sederhana berbahasa Inggris dan Pop Jawa Volume 1 yang isinya lagu-lagu Jawa semua termasuk lagu legendaris Tul Jainan Prestasi Kos Plus memang luar biasa pada sekitaran tahun 1974 1974 Kos Plus mengeluarkan 22 album termasuk album-album The Best dan instrumental yang dibuat dari instrumen asli Kos Plus atau rekaman master bisa dibilang rata-rata mereka mengeluarkan dua album dalam satu bulan tahun 1975 ada enam album kemudian tahun 1976 mereka mengeluarkan 10 album dan hebatnya lagu-lagu mereka bukan lagu asal jadi tetapi memang hampir semua enak didengar setelah itu popularitas Kos Plus mulai meredup mungkin karena generasi sudah berganti dan selera musiknya berubah Kos Plus wakum sementara dan baru sekitar tahun 1978 kembali dengan lagu barunya Pilih Satu dan Cinta dengan aransemen orkresta yang benar-benar berbeda dengan Kos Plus yang lain Pada tahun 1987 Tony Kos Woyo menghembuskan nafas terakhir pada umur 51 tahun Kepergian beliau mempengaruhi luar dalam Kos Plus sebab Tony Kos Woyo merupakan leader penggerak di Kos Plus Kos Plus kala itu harus terus berjalan dengan menyisakan tiga personel yaitu Yon, Yoke, dan Muri dan disana ada beberapa personel baru yang gonta ganti untuk mengisi kekosongan Tony Kos Woyo dan antaranya ada sosok abadi Suesman yang berposisi gitar dan keyboardis karena banyak jasanya dalam perkembangan musik masyarakat memberikan tanda penghargaan terhadap prestasinya menjadi kelompok legendaris dengan diberikannya tanda penghargaan melalui Legend Labs Award di tahun 1992 Singkat cerita di penghujung 1997 Yoke Kos Woyo memutuskan untuk wakum di Kos Plus dengan alasan jenuh dan menyisakan Yon dan Muri Kemudian kekosongan diisi oleh Jack Kasby pada bass dan Andoli pada keyboard sekaligus gitar Kala itu Kos Plus yang berhasil mengeluarkan album yang bertajuk Melaut bersama Kos Plus di tahun 2006 serta beberapa single yaitu Song of Porong di tahun 2009 dan Lagu Curiga di tahun 2011 Pada tahun 2014 Muri akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya disusul oleh Yon Kos Woyo di tahun 2018 hingga menyisakan Yoke Kos Woyo satu-satunya personel Kos Plus yang tersisa ditemani Nomo Kos Woyo yang dulunya mantan personel Kos Bersaudara Terhitung hingga sekarang Kos Plus berhasil menciptakan 953 lagu yang terhimpun dalam 89 album Prestasi hasil ciptaan lagu untuk periode kelompok Kos Plus bersaudara sebanyak 203 lagu dalam 17 album sedang untuk periode kelompok Kos Plus sebanyak 750 lagu dalam 72 album Ya itulah tadi pembahasan singkat mengenai band legendaris dan terkreatif serta produktif yaitu Kos Plus semoga terhibur atau kalau ada yang terlewatkan atau kurang bisa ditambahkan di kolom komentar tapi enggak usah ngegas ya kita slow-slow aja disini masukkan dan tambahkan komentar kalian itu sangat penting untuk perkembangan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya dan tim bisa semakin semangat lagi buat kontennya atau yang pengen follow-followan bisa follow sosial media kita ada kita bisa DM-DM disana seputar musik dan lainnya saya Mohd Fajarin undur duri dulu bye-bye sub indo by broth3rmax